Selamat sore, Pemirsa Anda menyaksikan Headline News. Diduga lalai saat berkendara, satu unit mobil berpenumpang enam orang terseret kereta api feeder di pintu perintasan kereta api di Desa Cilame, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Akibat kecelakaan tersebut, satu unit mobil rusak berat dan seluruh penumpang dievakuasi ke rumah sakit Cimahi. Mobil berpenumpang enam orang tertabrak dan terseret sejauh 200 meter oleh kereta api feeder kereta cepat pada kami siang. Salah seorang saksi, Yaman, mengatakan sebelum tertabrak, pengemudi sempat dilarang melintas. Namun, pengemudi tetap melaju dan akhirnya tertabrak kereta. Terkait dari kecelakaan antara kereta feeder bus dan mobil di perintasan Cilame, Kabupaten Bandung, Barat. Kita mau lihat nih, ini perintasan itu kayak apa sih? Kita lihat dari atas ya teman-teman ya. Jadi, kita nggak akan ngeliput di daratnya, tapi kita ngelihat di sini aja dimana, dari udara aja ya pemantauannya. Jadi kayak gini nih, ini perintasannya tuh kayak gini, jadi bener-bener nggak ada palang sama sekali. Dan sebenernya tuh, ini udah dari dulu teman-teman. Ini banyak kecelakaan di sini, lihat tuh. Ini kereta kenceng-kenceng di sini. Ini speed di sini tuh antara 80-100 di sini tuh, kereta-kereta yang melintas. Apalagi kereta-kereta yang nggak berhenti di padelaran ya, kayak Argo Parahyangan atau Harina, Ciremai, itu 100 di sini tuh. Info dari masinis tuh segitu, lari di sini 100. Nah, bisa lihat teman-teman, ini tuh udah jalan gede teman-teman sebenarnya. Ini tuh udah bisa dilalui sama mobil. Dua mobil ya. Dari jaman 10-20 tahun lalu pun udah banyak kasus ketabrak kereta di sini gitu ya, si kendaraan, entah itu motor atau mobil. Tapi kebanyakan itu mobil yang ketabrak di sini. Nah, terkait dari kecelakaan yang terjadi di tanggal 14 ya. 14 hari Kamis tuh, 14 kan ya? Oh ya, 14 Desember 2023 tuh, nah ini kita bisa lihat nih, ada chat yang di crossing gitu ya, di bawah nih. Nah, ini titik di mana si mobilnya menabrak ya, kalau bahasa perkereta apa yang tuh, jadi mobil tuh meskipun ketabrak kenyataannya, tapi bahasanya tuh mobilnya yang menabrak keretanya gitu. Jadi ini bener-bener gak ada perlintasan sama sekali, gak ada palangnya, gak ada apa-apa gitu. Kalau kita lihat perlintasan sebidang tanpa pintu itu kan biasanya warga-warga tuh bikin ya, bikin dari seadanya gitu. Nah, teman-teman bisa bayangin nih, ini kita lihat nih, si mobil tuh keseret sampai agak jauh dari sini nih. Nah, lihat nih, ini bener-bener gak ada, bener-bener gak ada palang sama sekali, yang dibuat sama warga pun gak ada. Kalau perlintasan sebidang tanpa pintu itu kan juga paling dibuat sama warga seadanya gitu, ada palang pintunya gitu. Kalau ini bener-bener gak ada, sedangkan jalan tuh udah gede. Udah cukup untuk dua mobil ya, dibilang jalan raya ini sebenernya. Tapi bener-bener gak ada bantuan sama sekali terkait perlintasan pintunya gitu, palangnya. Kalau kita lihat di Cisarantan itu kan ada palangnya gitu, meskipun dijaga sama bukan petugas KAI ya. Nah, kalau disini tuh dicilami dari dulu memang gak ada. Ini sekarang udah lumayan, udah di aspal ya, si perlintasannya. Kalau dulu bener-bener tanah disini nih. Jadi kalau hujan, licin gitu ya. Jadi kita bisa tuh crossingnya tuh, tanda X-nya itu mulai titik si mobil tuh ketabrak disini. Bayangin, seretnya tuh sampe jauh 200 meteran kalau gak salah tuh. 200 meter berarti jauh banget. Itu tempat saya nerbangin, titik tempat saya nerbangin drone gitu. 200 meter tuh, sekitar 200 meter. Jadi di kejadian ini tuh, korban jiwanya. Kalau tadi siang saya lihat berita tuh bertambah jadi 5 orang teman-teman. Kalau terakhir kemarin beritanya kan cuma 4 ya. Nah ini, nambah jadi 5 orang. Nah ini kalau gak salah tuh, itu yang ada rumah itu, sebelah kiri tuh. Nah kalau gak salah tuh disitu tuh. Lewat dikit nih kalau gak salah tuh yang ada. Ini gak tau yang ada kayak tumpukan sampah ini. Gak tau tempat saya nerbangin drone. Karena kalau 200 meter itu, kurang lebih ya tempat saya titik menerbangkan drone itu. Disitu 200 meter itu. Tempat-tempat jauh banget kan keseretnya. Wah ngeri lah kalau ngeliat si kondisi mobilnya gitu. Apalagi si penumpangnya sama supirnya itu. Yang kena duluan tuh supirnya itu kan. Pada saat si kereta melintas. Dan di Cilame ini, perintasan Cilame itu sangat-sangat bahaya. Karena itu bener-bener di kedua arahnya itu tikungan. Dari arah timur tikungan, dari arah barat tikungan. Kalau dari arah timur mungkin agak kelihatan ya. Dari arah stasiun Gado Bangkong itu masih kelihatan ada kereta. Karena visualnya itu masih bisa kelihatan gitu ya. Tapi kalau daripada larang, kita hanya mengandalkan suara si kelakson keretanya. Kalau keretanya nggak ngelakson berarti ya kita nggak tahu bahwa itu ada kereta. Cuman ya kepekaan-kepekaan si penjaga perlintasannya itu sendiri gitu. Mereka udah tahu biasanya si jadwal-jadwalnya. Tapi kan yang namanya kereta api itu kan nggak bisa diprediksi gitu. Kadang-kadang ada KLB yang nggak ada jadwalnya tiba-tiba melintas. Nah ini kayaknya ini bekas si titik perhentiannya nih teman-teman. Ini nih yang putih-putih ini. Nah ini nih. Ya mudah-mudahan yang meninggal dunia diberi meninggalnya Husnul Khotimah ya. Jadi mereka diampuni segala dosa-dosanya. Diterima iman Islamnya ya. Nah ini ngerinya gitu teman-teman kebawah sampai keseret sampai segini jauhnya. Nah itu saya tuh disitu. Nah ini jarak 200 meter teman-teman ini. Segini tuh. Yang ngeri. Ya kita balik lagi. Kalau yang namanya itu. Kalau daripada larang tuh bahaya banget kereta. Nggak kedengeran teman-teman. Nggak kelihatan. Kecuali kalau malam ya. Kalau malam kan ada lampu kereta tuh. Jadi masih ketolong lah. Jadi masih ada warning. Masih ada tanda-tanda bahwa kereta akan melintas. Tapi kalau ini kan kita bisa lihat tuh. Pakai drone aja kelihatannya kecil kan. Kalau darah-darah di bangkong. Nah ini teman-teman ada kereta lokal nih. Kebetulan ini pakai lokomotif. Liverinya livery yang vintage. Zaman-zaman di JKA nih. Eh di JKA. Zaman-zaman PJKA dulu. Nah ini lokomotif dari Semarang. Lagi bertugas di Bandung. Kebetulan narik. Ke lokal ini. Ini dia menuju ke stasiun Padalarang teman-teman. Nah liat teman-teman. Kereta lokal aja disini kenceng. Ya. Ini kencengnya ya di atas. Yang jelas di atas 60 ini. Disini tuh udah lari sekitar 60-70 ini. Kita balik teman-teman. Kita gak akan terjauh lagi. Karena kita udah mau landing sebentar lagi. Ya teman-teman. Mudah-mudahan gitu ya. Ini kita diberi. Selalu diberi keselamatan. Dimanapun gitu kan. Yang penting. Jangan pernah untuk. Menerobos pintu perlintasan kereta api. Baik yang berpalang. Maupun yang tidak. Apalagi yang tidak berpalang pintu. Otomatis itu ya. Itu kita harus bener-bener ekstra. Hati-hati. Lihat kanan-kiri. Yang ada pintu. Otomatis aja. Yang ada PJL-nya aja. Kita wajib untuk. Berhenti dulu sejenak. Lihat kanan-kiri. Kiri-kanan ya. Kalau di rail tuh. Kiri dulu berarti. Bukan kanan dulu. Kiri dulu. Baru kanan. Itu kita harus hati-hati teman-teman. Jadi jangan sampai kita jadi korban. Dari kelalaian kita sendiri. Di perlintasan kereta api. Karena di perlintasan kereta api. Kalau kita udah. Berhubungan sama kereta api. Itu urusannya sama nyawa teman-teman. Oke teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan videonya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Teman-teman semua dikasih. Keselamatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa untuk terus selalu berdoa. Sholat. Itu yang tinggalkan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.